Lagi kita akan simak cuaca buruk dan gelombang tinggi yang disertai dengan angin kencang melanda beberapa wilayah perairan laut di Indonesia. Cuaca buruk menyebabkan aktivitas pelayaran terganggu dan beberapa denah di antaranya Aceh Selatan, Bali Papan, dan Yogyakarta dilanda gelombang tinggi akibat cuaca buruk tersebut. Di Kabupaten Aceh Selatan, cuaca tidak menentu dan gelombang setinggi hingga 7 meter membuat ratusan nelayan tidak dapat pergi melaut. Para nelayan memilih untuk melakukan perawatan serta memperbaiki mesin perahu yang biasa digunakan sehari-hari untuk menangkap ikan. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, KPLP, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Biofisika BMKG Provinsi Aceh telah mengeluarkan peringatan mengenai cuaca buruk di beberapa wilayah di Aceh. Sementara itu cuaca buruk juga terjadi di perairan Gunung Kidul, Yogyakarta. Gelombang tinggi mengakibatkan seorang anak buah kapal hilang di Terjang Badai saat layaran dari Cilacap menuju ke Gunung Kidul. Saat ini tim SAR masih berupaya mencari korban yang diketahui bernama Ali. Pencarian korban difokuskan di antara Pantai Gesing dan Pantai Kesirat di mana terakhir kali kapal ditemukan. Sebelumnya kapal Baroka Al-Karima tersebut membawa 4 penumpang. Tiga awak kapal berhasil selamat. Di Balikpapan, dua nelayan tewas tenggelam di perairan Laut Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah perahu mereka diterjang ombak setinggi 2 meter. Sebelumnya perahu tersebut membawa 4 orang nelayan dan dua berhasil selamat. Jasad kedua nelayan yang tewas sempat diikat dengan tali di wilayah perairan sungai Sasongko, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Namun ikatan yang kurang kuat membuat jasad korban terlepas dan hilang terbawah arus. Ini masih terkait dengan cuaca.